Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Mesraan dalam pelajaran pendidikan agama Islam Anak-anak semuanya Gimana kabarnya hari ini? Bisa doakan semoga kita semua Senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan Oleh Allah SWT Anak-anak kelas 6 Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar materi baru Tentang bila bumi berhenti berputar Apa itu? Bila bumi berhenti berputar Dengan kata lain Hari Kiamat Ya Kita akan belajar tentang Rukun iman Iman kepada hari Kiamat Tapi sebelum itu Mesrakan selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya Iman Apa artinya iman? Betul Iman artinya adalah Yakin Dan Percaya Percaya Atau Yakin Nah setelah kita sudah tahu iman Ada berapa rukun iman anak-anak? Sebagai pengingat saja Ini materi-materi kelas bawah Ada Enam Yang pertama adalah iman kepada Allah Betul sekali Yang kedua iman kepada Malaikat Yang ketiga Kitab-kitab Allah Yang keempat Nabi dan Rasul Yang kelima Iman kepada hari Kiamat Jadi Mempercayai akan adanya hari Kiamat Merupakan rukun iman yang kelima Dan yang terakhir adalah Iman kepada kodo dan koda Nah Pada materi tentang hari Kiamat ini Kita akan belajar tentang Makna Atau pengertian hari Kiamat Kemudian yang kedua Kita juga akan belajar tentang Jenis-jenis Atau macam-macam Istilah Hari Kiamat Baik anak-anak Sebelumnya Coba kita ingat-ingat Bahwa manusia itu Akan melalui Yang namanya Yang pertama Alam ruh Yang kedua Alam Kandungan Jadi Ketika manusia itu Sebelum ditiupkan Kedalam kandungan Orang tua kita Manusia berada Di alam ruh Terlebih dahulu Kemudian setelah itu Kita ditiupkan Kedalam kandungan Orang tua kita Setelah kurang lebih Sembilan bulan Berada di alam kandungan Apa yang terjadi kemudian Kita dilahirkan ke Dunia ini Nah Untuk apa kita di dunia Tentunya Kita di dunia Untuk beribadah kepada Allah Dan mengumpulkan Amalan-amalan yang Soleh Amalan-amalan yang baik Untuk bekal kita Nanti di akhirat Setelah kita melalui Alam dunia Kita melalui alam Apa lagi mister Alam kubur Atau alam barzah Alam kubur Atau alam barzah Adalah alam pemisah Antara kehidupan di dunia Dan kehidupan di akhirat Setelah kita melalui alam kubur Kita akan masuk yang dinamakan Alam Akhirat Alam yang kekal dan abadi Alam akhirat itu nanti Akan masuk ke dalam Surga atau neraka Semoga kita semua Akan dipertemukan Di surganya Allah SWT Amin Nah anak-anak semuanya Yang pertama Kita akan belajar tentang Pengertian hari kiamat Jadi apa itu hari kiamat Hari kiamat adalah Hari hancurnya Alam semesta Beserta isinya Isinya alam semesta itu apa saja Gunung Manusia Bumi Matahari Semuanya Jadi tidak terkecuali Semua ciptaan Allah Baik yang hidup Maupun yang mati Akan hancur Akan binasa Itu namanya hari Kiamat Begitu juga Setelah hancur Semua ciptaan Allah ini Maka kemudian Kita semua Manusia akan dibangkitkan Ya Untuk dihitung Dimintai pertanggung jawabannya Itu yang dinamakan hari Kiamat Jadi Iman kepada hari kiamat Itu apa anak-anak Iman kepada hari kiamat itu Kita percaya Dan yakin Bahwa Allah Akan Menghadirkan Yang dinamakan Hari kiamat Dimana Semua ciptaan Allah Itu akan Hancur Binasa Musnah Tak terkecuali Ya Semuanya Hanya Allah Hanya tinggal Allah Malaikat Juga Hancur Mati Ya Hanya tinggal Allah Sendiri Itu namanya Iman kepada hari kiamat Jadi kalau ditanya Apa itu iman kepada hari kiamat Kita percaya Hari kiamat akan datang Akan ada Akan hadir Nah Bisa seperti itu Kemudian Selanjutnya Anak-anak semuanya Selanjutnya Jenis-jenis kiamat Jadi kiamat itu Ada dua anak-anak Yang pertama Kiamat Sukro Ya Kiamat Sukro Kiamat Sukro artinya Kiamat kecil Apa itu mister Kiamat kecil artinya Kematian Kerusakan Yang terjadi pada Sebagian makhluk Misalnya Tidak semuanya Ya Tidak semuanya Hanya sebagian saja Sebagian bukan berarti Separuh ya Tapi mungkin ada Beberapa orang Ada ratusan orang Ribuan orang Misalnya Orang meninggal dunia Itu namanya Kiamat Kecil Kiamat Sukro Kemudian Terjadinya Bencana alam Misalnya Gempa bumi Tsunami Kemudian puting beliung Dan sebagainya Itu juga Kiamat Sukro Kiamat Sukro Yang lainnya Contohnya apa Terjadinya Bencana non alam Contohnya Pandemi Covid-19 ini Yang memakan korban Ratusan Bahkan jutaan jiwa Di seluruh dunia Itu namanya Kiamat Sukro Kenapa itu semua Denamakan kiamat kecil Karena Masih ada Kehidupan yang lainnya Ya Jadi kalau masih ada Yang hidup Masih ada yang utuh Masih ada yang selamat Itu namanya Kiamat kecil Ya Tapi kalau Kiamat yang kedua Yaitu kiamat kubro Kiamat besar Kiamat dimana Tidak ada Satupun Mahluk Ciptaan Allah Yang utuh Yang hidup Itu namanya Kiamat kubro Jadi Kembali lagi Kiamat Sukro Artinya kiamat kecil Yang meninggal Hanya sebagian orang Yang hancur Hanya sebagian Tapi kalau Kiamat kubro Tidak ada yang utuh Tidak ada yang selamat Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang masih hidup Itu namanya Kiamat kubro Dan inilah yang akan kita bahas Anak-anak Kiamat yang dimaksud Dalam pembahasan ini Adalah kiamat kubro Atau kiamat besar Kapan Mr. hari kiamat terjadi? Mr. tidak tahu Terus siapa yang tahu Mr. Yang tahu Kapan terjadinya Hari kiamat Hanyalah Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Orang yang paling Allah Cintai Apakah tahu? Tidak Nabi Muhammad juga tidak tahu Kapan terjadinya Jadi kalau anak-anak Ada orang yang mengatakan Kiamat akan terjadi Tahun sekian Tahun sekian Tahun sekian Jangan percaya Ya Dalam ajaran Islam Yang tahu Kapan terjadinya Hari kiamat Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan? Hanya Allah yang tahu Gitu ya Sebagai orang Islam Harus memegang prinsip ini Tidak ada yang tahu Kapan terjadinya Hari kiamat Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus apa yang kita lakukan? Ya Yang kita lakukan adalah Beribadah Mengumpulkan Sebanyak-banyaknya Pahala Untuk bekal kita nanti Ketika kita Dimintai Pertahu jawabannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Anak-anak Dalam Al-Quran Surat apa saja Yang menjelaskan Tentang hari kiamat Ada beberapa Surat yang menjelaskan Tentang hari kiamat Ada Al-Quran Al-Quran Mal-Quran Ada lagi nanti Surat Al-Zilzalah Iza Zulzilatil Arudu Zilzalah Nah Paling tidak Ada empat surat ini Yang kalian harus tahu Yang menjelaskan Tentang hari kiamat Jadi Anak-anak Silahkan nanti Bisa cek sendiri Di Hangout Dalam surat Al-Quran Al-Zilzalah Itu Menjelaskan Tentang seperti apa Peristiwa hari kiamat Nah Demikian Anak-anak Semuanya Dalam kesempatan kali ini Kita sudah belajar tentang Apa itu hari kiamat Kemudian Jenis-jenis hari kiamat Dan yang terakhir adalah Peristiwa Atau Al-Surat Dalam Al-Quran Yang menjelaskan Tentang hari kiamat Jangan lupa Silahkan dikerjakan Waksitnya Kerjakan dengan baik Lihat handoutnya Dibaca Dibaca lagi Handoutnya Semoga Dengan melihat Video ini Membaca Handoutnya Anak-anak Bisa Memaksimalkan Tugas anak-anak Demikian dari Misra'an Kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh